Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Sekarang kita berada di Kabupaten Kulonprogo, daerah istimewa Yogyakarta Kabupaten Kulonprogo adalah salah satu daerah yang mempunyai akar budaya yang sangat kuat Hal ini dibuktikan dengan ditemukan banyak peninggalan benda bersejarah peninggalan masa lalu Yang sangat berhubungan dengan perkembangan Kabupaten Kulonprogo Benda-benda bersejarah tersebut yaitu berupa petilasan, bangunan, prasasti, maupun makam para tokoh berpengaruh Seperti makam para wali Sekarang kita akan berbagi informasi tentang makam para wali yang ada di Kabupaten Kulonprogo, daerah istimewa Yogyakarta Makam Kiai Kerapiak Sani Banjaran Makam Kiai Kerapiak Sani Banjaran berada di Dusun Pantok Kvetan, Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo Jaraknya tidak jauh dari wisata Taman Bunga Embung Kerapiak yaitu sekitar 500 meter Makam Kiai Kerapiak Sani adalah salah satu tempat yang sering dijari oleh umat Islam khususnya warga Nahdiyin Makam Kiai Kerapiak Sani adalah kagungan dalam keraton Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat atau berada di bawah pengelolaan keraton Yogyakarta Dikisahkan Kiai Kerapiak Sani adalah cucu dari Pangeran Singosari Yaitu Kiai Raden Santri Yang makamnya berada di Gunung Pring, Magelang Setiap tahun selalu diadakan acara hal Kiai Kerapiak Sani Yang dilakukan oleh masyarakat setempat Yaitu pada setiap bulan Sofar Makam Nyai Ageng Serang Makam Nyai Ageng Serang Berada di desa Banjar Harjo Kesamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo Jarahnya tidak jauh dari makam Kiai Kerapiak Sani Yaitu sekitar 5 km ke arah selatan Dikisahkan Nama aslinya Nyai Ageng Serang adalah Raten Ajeng Kustiyah Wulaningseh Retno Edy Beliau adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia Nyai Ageng Serang adalah putri dari Pangeran Noto Projo Yang tidak lain adalah seorang penguasa daerah Serang Jawa Tengah Selain sebagai penguasa daerah Serang Pangeran Noto Projo juga merupakan seorang panglima perang Sultan Hamengku Buwono I Nyai Ageng Serang Masih keturunan dari Kanjeng Sunan Kali Jogo Beliau juga mempunyai seorang cucu Yang menjadi pahlawan nasional Indonesia Yaitu Raten Mas Suwardi Suryo Diningrat Atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewan Tara Makam Syekh Jangkong Landoh Makam Syekh Jangkong Landoh Berada di Dukuh Lendah Desa Jati Rejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Dikisahkan Nama lain dari Syekh Jangkong adalah Kiyai Landoh Beliau adalah saudara Sultan Agung Yang bertugas untuk menyebarkan agama Islam Di wilayah pantai selatan Banyak versi cerita Tentang Syekh Jangkong Landoh Di antaranya adalah Di daerah Kudus Palembang Cirebon Bahkan sampai ke Mesir Dan wilayah yang lainnya Selama menyebarkan agama Islam Di daerah Jati Rejo Syekh Jangkong Landoh Sangat dihormati Dan disegani karena kesaktiannya Dan sifat-sifat baik beliau Yang paling menonjol dari beliau adalah Beliau suka menolong orang Dan menyembuhkan orang sakit Dari nama Kiyai Landoh inilah Kemudian berubah menjadi Lendah Dan dipakai sampai sekarang Untuk nama Kecamatan Lendah Makam Ki Ageng Panggung Makam Ki Ageng Panggung Berada di Dukuh Kutan Desa Jati Rejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo Dikisahkan Ki Ageng Panggung masih keturunan dari Prabu Berawijaya V Di dalam serat Jolok Malang Sumirang Pangeran Panggung disebut sebagai adik dari Pangeran Ngudung Tetapi di dalam serat Babat Salosutra Tertulis bahwa Pangeran Panggung adalah Cucu dari Prabu Berawijaya V Dengan ayahnya yang bernama Joko Pamekas Alias Pangeran Kanduren Di dalam buku Babat Jolosutra Menceritakan perjalanan Pangeran Panggung Sejak masa Kerajaan Demak Sampai berdina Kerajaan Mataram Yang akhirnya dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokro Kusumo Bila dihitung secara tahun Kira-kira Pangeran Panggung ini Hidup sekitar tahun 1500 Sampai 1600 Masa Demikian informasi yang dapat kami Sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Jika Anda punya informasi lain Silakan bisa Anda tambahkan pada kolom komentar di bawah Agar tidak ketinggalan informasi Tentang makam para wali dari kami Anda bisa menekan tombol subscribe Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih Wabillahi taufiq wal hidayah Waridu wal anayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh